Intro Halo, halo, apa kabar ada semua? Semoga selalu dankan dan sehat walafiat. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 12 April 2023. Cuacanya sangat cerah gitu dan bukan hanya cerah, sudah mulai terasa panas gitu ya. Bom Roki ya kelihatannya, kita April ini sudah terasa panas dan hujan, sudah mulai jarang turun di beberapa hari ini. Ya itu musimnya sudah stabil sebetulnya. Kemarin musim panceromba walaupun musim panasnya terlambat. Tapi yang nggak terlambat itu panas politik itu sepanjang tahun. Oke, dan hari ini ada beberapa peristiwa yang menarik, yang saya kira penting kita untuk cermati. Salah satunya saya kira itu soal sidang bandingnya ya. Keputusan banding dari Febri Sambo. Yang dia waktu itu diponis hukuman mati dan sekarang dia ngajukan banding. Nah seperti apa keputusannya, itu pun juga bisa jadi baru meter politik kita seperti apa. Sama dengan seperti kemarin karena mungkin tenggelam oleh hiru PIKU, Pak Mahfut MD di Komisi 3, itu putusan banding juga dari Partai Prima, KPU yang mengajukan ini, soal penundaan pemilu dibatalkan oleh KPU. Jadi tidak, eh oleh pengadilan tinggi Jakarta. Jadi tidak ada penundaan pemilu. Dan dianggap itu salah pengadilan Jakarta Pusat mengadili itu. Itu peristiwa-peristiwa yang kemana terjadi. Dan saya kira kita mulai saja, ada satu hal yang selalu kita omongin soal geopolitik global, karena ada empat orang senator Amerika yang mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi, memprofes soal kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia yang sudah disahkan. Dan sebelumnya ternyata Blinken, ya, Menteri Luar Negeri Amerika juga sudah menyatakan protes yang sama kepada Ibu Retno Marsudi. Oke, silahkan Anda mau memulai dari mana aja dulu, nanti kita bisa ngobrolin lebih banyak lagi. Ya kita masuk aja dari cara dunia internasional mengamati Indonesia. Jadi kalau ada empat senator menegur Presiden Jokowi itu artinya serius. Artinya Amerika punya hitungan yang khusus dengan kedudukan Presiden Jokowi. Karena ini menyangkut, ya kita sebut ideologi dasar Amerika adalah tidak intervensi secara teritori, nggak ada Amerika mau mencaplok satu negara, tapi dia akan intervensi di mana demokrasi itu memburuk. Jadi pertanda bahwa Indonesia tidak demokratis itu suara dari empat senator Amerika yang memang tradisi Partai Demokrat di Amerika untuk mendekur. Empatnya demokrat itu, Bung Roky. Empatnya demokrat. Jadi itu poinnya di situ. Jadi serius betul. Karena begitu Amerika tegur, itu artinya ada sinyal buruk bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Mereka selalu menganggap sebuah negara hanya oke untuk dapat investasi kalau betul-betul demokratis. Artinya nggak ada jual lebih hukum di situ. Nggak ada hukum yang melanggar hak asasi manusia, melanggar privacy, segala macam itu. Walaupun kita kemudian misalnya mempertanyakan, oh kan sistem liberalisme Amerika nggak bisa diterapkan di Indonesia. Oh iya, nggak ada soal. Tetapi tetap sinyal itu akan mempengaruhi investasi Indonesia. Jadi bagi demokrat Amerika nggak peduli dia. Dia cuma mau terangkan bahwa dalam sejarah Amerika sejak 300 tahun lalu, ide kebebasan sibil itu tidak boleh dihalangi oleh apapun. Jadi bagi Amerika itu adalah perintah konstitusi mereka di seluruh dunia. Itu yang sering disebut sebagai intervensi demokratis untuk nilai-nilai Amerika. Nah itu sebetulnya poinnya kalau kita lihat mengapa demokrat Amerika ngotot itu. Karena dia lihat ada pemburukan demokrasi di seluruh dunia. Orang bisa tuduh ya, Amerika juga memperburuk demokrasi dengan mengancam di mana-mana. Iya, tapi itu urusan lain. Tapi kita ditegur itu artinya sinyal bahwa sistem hukum Indonesia itu bobrok. Dan itu pasti investasi nggak akan masuk. Hal yang udah berkali-kali kita terangkan pada pemerintah bahwa kita nggak mungkin ngeluput dari terjangan pikiran-pikiran Amerika atau bahkan intervensi Amerika. Dan belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia. Amerika tidak punya kepentingan. Jadi sekali lagi ini kepentingan yang harus kita hitung. Karena walaupun kita anggap kita negara berdaulat, tetapi secara kemampuan untuk mempertahankan diri kalau ada konflik di Indo-Pasifik misalnya, itu Indonesia nggak cukup. Jadi Amerika kira-kira itu sama seperti zaman Orde Baru. Berkali-kali Clinton itu mengeluarkan semacam menota protes terhadap pelanggaran HAM dan gagalnya demokrasi di era Presiden Soeharto. Dan itu yang kemudian memucak menjadi gerakan masyarakat, gerakan mahasiswa, gerakan sosial di 1998. Kan kita tahu bahwa Bill Clinton itu memanfaatkan pajak orang Amerika untuk menyokong demokrasi di dunia ketiga. Itu yang dilakukan Clinton dulu. Dan Clinton melihat bahwa Indonesia kok nggak tumbuh secara demokratis. Maka ada ya, ada aktivitas intelijen yang masuk ke Indonesia. Lalu mulai mengutak-ngatik darinya Presiden Joko Presiden Soeharto jatuh. Nah pola itu juga akan berulang. Karena itu itu udah jadi semacam rumus dasar diplomasi politik Amerika. Mulai dari tadi ditegur Menteri Retno dan disembunyikan teguran itu. Mungkin Amerika anggap kok kita tegur nggak di-respon. Sekarang tegurannya makin keras dan kan dikasi semacam ultimatum. Sesegera mungkin jawab surat kami. Ya itu. Dan ini langsung ke Presiden. Dan kita tahu ini yang dipilih lagi isunya soal KUHP dan ini kan betul-betul masuk ranah private ya Bung Roki ya. Makanya disinggung-singgung soal soal kebebasan berbicara, kebebasan bersuara, kebebasan media di situ. Tapi juga ada persoal personal yang misalnya sekonsensual dan sebagainya yang mungkin buat banyak orang Indonesia nanti jadi persoal yang berbeda. Value kita berbeda itu. Tapi kalau soal demokratisasi, soal PES bebas, saya kira kita nggak tawar-menawar tidak ada value yang berbeda dalam soal itu. Ya, karena Indonesia tanda tangan covenant on civil and political right. Jadi kita terikat dengan perjanjian internasional. Kan kita udah ratifikasi semua aspek yang berhubungan dengan perlindungan privacy dan hak kesehatan manusia. Jadi Amerika punya poin kan kalian Indonesia juga ikut meneretangani yang disebut civil liberties, kebewasan sipil. Dan itu sebetulnya yang diingatkan. Justus akademis Indonesia atau LSM Indonesia udah ingatkan jangan sampai KUHP itu dipersoalkan di dunia. Lalu di bilang, ini kan KUHP kita. Oh iya, KUHP Indonesia tetapi soal-soal yang menyangkut hak asasi manusia, Indonesia terikat dengan hukum internasional. Jadi konyolnya di situ. Nah ini, tekanan ini pasti serius. Nggak mungkin Indonesia bilang, oh kami nggak peduli. Oh iya, nggak peduli. Tapi bagi Amerika di era Biden, demokrat itu sangat penting. Dan Amerika bisa cari alasan untuk menghukum Indonesia kalau bagian itu masuk dalam pembicaraan publik di Amerika Serikat dan masyarakat sipil di Amerika menganggap bahwa Indonesia bukan lagi partner untuk menghasilkan demokrasi itu. Saya kira itu poin dasarnya. Mesti diperhatikan secara khusus oleh Presiden Jokowi. Yes, oke. Karena kita mumpung kita ngomong soal geopolitik global dan kita tahu sekarang ini kan polarisasi antara Amerika dengan Cina. Sekarang begitu. Kalau dulu di masa lalu era perang dingin itu tentu blok timur itu Soviet dan kemudian dengan Amerika. Tapi sekarang kan kita tahu ada junior super power yang muncul itu ada Cina. Kita perlu ngomongin ini lanjutannya berkaitan dengan posisi Indonesia karena kelihatannya Cina sendiri pun sekarang ini nggak bisa jor-joran lagi seperti dulu soal bantuan-bantuan ekonomi. Ini terlihat ini kita ngomongin soal soal kereta cepatnya Bum Roki. Karena Pak Luhut kan baru pulang dari Cina untuk menegosiasikan bunga pinjaman karena ini ada cost of run yang naik disepakati sampai 17,8 triliun dan kemudian Pak Luhut disitu gagal mendapatkan keringanan bunga yang dari 3,4 persen diminta jadi 2 persen dan yang menarik adalah Pak Luhut menyatakan tapi dengan 3,4 persen pun bisa cukup bagus karena negara-negara lain bisa 6 persen dan kemudian dia menyatakan bahwa Indonesia juga sekarang sangat kuat kok secara finansial karena pajak kita terutama dari ekspor ekspor tambang itu sedang tinggi jadi kita bisa bayarlah itu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Luhut ya optimisme tentu ada dan Pak Luhut nggak mungkin harus berkecil hati walaupun sebetulnya sebagai orang yang ngerti sistem hutang-hutang dunia Luhut harus sembunyikan kecemasan dia karena sudah keburu terbuka di pers bahwa Cina menekan Indonesia dan Indonesia nggak mampu untuk negosiasi balik jadi itu poinnya karena itu alasannya oh ini sekedar penundaan bukan gagal negosiasi betul tapi di dalam catatan internasional Cina berhasil menekan Indonesia karena ini bukan untuk membuktikan pada rakyat Indonesia bahwa Cina masih berbayang hati ini untuk memperkenalkannya gagal itu intinya sebetulnya jadi dipamerkan ke luar negeri bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu untuk duduk setara membahas dari awal perjanjian bisnis kereta cepat kan itu dasarnya jadi Cina mendikte akhirnya nah itu yang berbahaya sebetulnya karena ini akan jadi presiden Cina akan dikita semua hal kalau begitu kan jadi kalau perundingan pertama gagal di bidang kereta cepat juga mungkin terjadi perundaan-perundaan di bidang lain yang menyangkut perjanjian dengan Cina dan Cina bebankan itu pada Indonesia kan kan konyol Indonesia mendapatkan beban itu padahal Indonesia yang sebetulnya harus drive Cina bahwa ini perjanjian yang dibagi dua dong kira-kira begitu kan feasibility study-nya ini kan Cina yang membuat dan ketika di cost of run ketika ada tambahan budget ya harusnya Cina tidak bisa menyalahkan pada Indonesia sendiri dengan alasan bahwa oh ini dia tidak memperhitungkan soal pembebasan lahan oh dia tidak memperhitungkan soal jaringan-jaringan telekomunikasi di situ yang dia merasa kalau di Cina itu milik pemerintah sementara di Indonesia itu milik swasta dan pemerintah harus memberi kompensasi ya itu dia sejak awal berarti membuat feasibility study-nya dia tidak paham dengan apa yang terjadi di Indonesia itu dalam dalam hukum bisnis internasional ada prinsipnya fakta sun servanda a fact must be served tapi selalu ada klausul di belakangnya itu rebus sixtan dibus artinya syarat-syarat perjanjian mas harusnya masih sama sekarang yang bikin perjanjian itu Cina yang dikira lalu diubah sendiri artinya rebus rebusnya tidak lagi sixtan dibus tidak lagi sesuai dengan yang dia di awal ini kan ini prinsip yang paling sederhana buat Cina mendikte akhirnya dan itu tidak bisa segera di ucapkan oleh Pak Lohut sebagai ya ini saya masih mengunggah kita sudah kalah gampangnya begitu dan kita dipermalukan sebetulnya bahwa Cina itu akhirnya mendikte syarat-syaratnya sendiri padahal di dalam perjanjian selalu prinsipnya komitmen bersama itu intinya dan ini yang jadi pola sebetulnya di seluruh dunia cara Cina untuk memeras dan menjebak mitra bisnisnya jadi dia kasih klausul itu terakhir padahal klausul itu di awal sudah menjadi tanda tangan ketepakatan itu berdasarkan fakta yang sama-sama kita tahu tentang potensi liability atau prospect barunya itu masih sudah ada dalam perjanjian jadi sekali lagi dengan gampang kita anggap Cina memang berhasil mendikte Indonesia dan bahkan dirancang dari awal untuk menjebak Indonesia ya konyolnya disitu saya kira kan sebenarnya sejak awal harusnya pemerintah sudah tahu karena kita semua juga tahu bagaimana praktek depret itu jebatkan utang Cina itu terjadi di beberapa negara-negara lain dan apa iya kemudian Cina merasa oh kalau untuk Indonesia ada pengecualian kan mungkin cara berukirnya seperti itu atau seperti kita tahu juga biasanya kan Cina ini tentu saja bedalah dengan negara-negara barat persoalan namanya cashback segala macam itu kan dikenal saya kira ini ada soal moral hazard juga disitu sehingga kenapa kemudian kita seolah-olah tahu bahkan menjebakkan diri dengan utang Cina ini ya ini betul-betul Cina kan terkenal sebagai tengkulak debt collector itu berfungsi sebagai investor tapi sekaligus sebagai pemeras dan itu pola itu juga berkali-kali kita dengar uraian dari para akademisi di Barat itu bagaimana Cina mempraktekkan hegemoninya melalui yang disebut pembangunan ekonomi itu dan Indonesia akhirnya dibaca oleh Cina Anda mau kemana sih Anda kan tergantung terus jadi kita detail lah dan itu intinya kan dan Cina bisa membaca ambisi Indonesia untuk pameran infrastruktur Cina tahu bahwa Presiden Jokowi hanya punya kegembiraan kalau dia bisa gunting pita proyek-proyek besar itu kan nah Cina mengerti itu dan kita sebetulnya dari awal tahu bahwa kita akan dijebak karena kita udah belajar dari negara-negara di Afrika beberapa negara di Asia Selatan yang kena jebakan yang sama tapi kita menganggap bahwa kita masih bisa bayar memang kalau Pak Lutleng tahu kita masih bisa bayar dengan ekspor iya tapi itu kan bukan alasan yang yang di awal kan kan di awal alasannya bisnis to bisnis lalu ada perubahan lagi itu oke beberapa BUMN bikin kerja sama untuk membiayai separuh negara di situ akhirnya baru negara yang tanggung melalui APBN dari segi itu kan udah kacau cara negara untuk mengurus bisnis ini kan jadi kalau dikatakan kita bisa pasti kita bisa bayar kita berhutang 10 kali lipat yang sekarang dibikin 10 kali 1,7 triliun 17 triliun kita masih bisa dengan jual 10-12 BUMN tapi itu kita mesti jual BUMN jual negara akhirnya kan jadi itu alasan yang alasan yang hanya untuk menenangkan diri sendiri padahal cuma sendiri ini kelihatannya yang lebih menarik lagi kan beberapa waktu yang lalu dijanjikan bahwa bulan Juni akan beroperasi mundur lagi bulan Juli nah sekarang mundur lagi ke tanggal 18 Agustus dan yang menarik ini bukan mundur yang sengaja ini dijadikan hadiah terindah lah ulang tahun pemerikahan ke-78 Pak Jokowi yang akan meresmikan gitu dan nanti saya tidak tahu kalau nanti mulur lagi apa yang akan disampaikan kalau kadu terindahnya mungkin diberikan nanti menjelang Pak Jokowi lengser atau apa supaya jadi kadu terindah dari Pak Jokowi untuk bangsa ini meninggalkan utang Cina di dalam kereta cepat nanti akan ada alasan iya kadu terindah 18 setelah kemerikahan tapi begitu 18 harusnya lewat nanti ada jelas keterangan oh kadu terindahnya memang sudah cuma tinggal dibungkusnya doang bungkusnya belum tinggal dikasih pita jadi tunggu aja nanti berikutnya jadi kita sudah bisa bayangkan ini kegagalan di dalam kekuatan figur negara yang berhadapan dengan figur negara komunis seperti Cina jadi orang akan anggap bahwa memang Indonesia sudah kalah apalagi kan jadi di dalam hitungan internasional orang lihat bahwa Indonesia tidak mampu untuk berbisnis secara masuk akal karena apa karena hitungan-hitungannya dari awal tidak pernah beres bagi inspektor asing melihat ini artinya semua proyek yang berhubungan dengan investasi asing bisa berantakan di Indonesia karena kepastian hukum tidak ada apalagi kepastian dalam soal hutang-berhutang jadi semua ini sinyal buruk bahwa Indonesia tidak akan kebagian investasi itu gampangnya begitu tidak mungkin dapat semacam berkah karena soal tadi soal undang-undang yang berantakan teguran Amerika fakta bisnis yang tidak terjadi itu semua jadi semacam konstanta bagi pebisnis dunia untuk masuk ke Indonesia kalau toh akhirnya juga bisa diselesaikan bisa beroperasi mulai tanggal 18 Agustus 2023 ini penguruh juga kan dari sisi kalkulasi bisnis sudah tidak masuk hitungan proyek ini ini proyek akan mangkera apalagi kemudian minta konsesinya itu ditambah dari 50 tahun jadi 80 tahun karena kita bisa bayangin kereta cepat ini 80 tahun yang akan datang itu jadi barang apa ini mungkin sudah masuk ke siom ini jadi membayangkan kan kita bayangkan kereta cepat justru harus untung lebih cepat tapi kalau untungnya 100 tahun lagi itu artinya nyari untung dari mana dari pesi tua dari jual pesi tua kereta dan mungkin orang nggak perlu bersi tua lagi 100 tahun ke depan jadi betul-betul konyol dan Cina tahu bahwa kita sodorkan aja semacam prospek jangka panjang di situ Cina tahu bahwa setelah itu Cina mungkin 10-15 tahun ke depan Cina nggak akan produksi lagi partsnya itu spare parts kalau rusak nggak perlu Cina akan tutup pabriknya dia udah pindah pada sistem prosesnya lebih modern jadi konyol lebih 80 tahun tapi mungkin dalam 15 tahun ke depan ya dia betul-betul nggak bisa jalan karena nggak ada lagi parts Cina akan bilang ini kan perubahan teknologi kami tutup pabrik yang supply spare parts kita cepat selesai lagi masalah ditipu lagi itu begitu lah saya kira ini betul-betul menjadi kado terindah atau tapi dalam mimpi saya kira ya kita anggap aja bahwa ini kita berupaya untuk dapat semua yang terindah tapi cara kita memperolehnya tidak indah maka akibatnya udah anggap aja kita dapat kado cuma kertas bungkusnya doang isinya kosong jadi sekali lagi kita mesti ingatkan bahwa kita ini menyampaikan ini bukan dalam rakan nyinyir kita ingin mengingatkan pemerintah tapi saya kira pemerintah dalam hal ini udah terjebak dalam lumpur fiatan seperti kita sebutkan tadi Bung Rok mungkin nggak mungkin mundur dalam situasi semacam ini berkali-kali dan semua demikian juga IKA nanti 18 Agustus nanti kita upacara upacara bersama kecowak di situ itu soalnya jadi bukan kita nyinyir kita mau kasih tau ada rasionalitas di dalam semua perencanaan dan kalau di awal rasionalitas itu tidak bisa diterangka itu artinya ujungnya irasional kan gampang aja ini sekarang jadi irasional soal kita cepat demikian juga IKA oke baik terima kasih Bung Roky tetap kita kawal ini yang paling rasional 0% yes thank you yeah Bung Roky Terima kasih.